Nama Indonesia harum di kancah internasional setelah Aldi Satya Mahendra memastikan diri menjadi juara dunia ajang balap motor Worts 300. Kepastian Aldi Satya Mahendra menjadi juara dunia Worts 300 terjadi pada balapan seri terakhir yang digelar di sirkuit Jerez. Spanyol Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pada balapan tersebut, Aldi sebenarnya tak mengakhiri balapan dengan menduduki peringkat pertama. Ia melewati garis akhir dengan menduduki peringkat ke-6 saja. Meski demikian, hal itu sudah cukup bagi Aldi untuk memastikan gelar juara dunianya. Pembalap berusia 18 tahun ini tak akan bisa dikejar oleh pesaing terdekatnya. Loris Veneman Veneman sendiri membutuhkan kemenangan untuk bisa bersaing dengan Aldi. Namun, ia hanya mengakhiri balapan di posisi ke-5. Aldi Satya Mahendra pada akhirnya memuncaki klasemen Worts 300 dengan raihan 221 poin. Ia unggul 21 poin dari Loris Veneman. Pembalap kelahiran Bantul Yogyakarta Langsung merayakan kemenangannya Aldi langsung mengenakan baju balap khusus yang menonjolkan statusnya sebagai juara dunia. Tentu saja, Aldi merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Ia mengungkapkan kegembiraannya saat menjalani sesi wawancara selepas memenangkan balapan di Jerez tersebut. Saya sangat bangga. Ini adalah mimpi saya ketika masih kecil. Ungkap Aldi Satya Mahendra dikutip dari laman World SBK. Ketika saya melihat saudara saya membalap di Worts 300 dan Worts. Saya ingin menjadi seperti dia. Akhirnya, saya mendapatkan kesempatan untuk membalap di sini dan menjadi juara dunia. Ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi saya dan keluarga. Saya sangat senang. Saya adalah orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia. Ini sangat luar biasa. Sambungnya, Klasemen Akhir Worts 300 1. Aldi Mahendra 221 poin 2. Loris Veneman 200 poin 3. Inigo Iglesias 163 poin Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!